Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, DPR tunda pembebasan Omnibus Law sampai usai masa reses DPR RI menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau yang biasa disebut RUU Omnibus Law Cipta Ker pada masa sidang kali ini Pasalnya, DPR RI akan menjalani masa reses pada tanggal 27 Februari hingga 22 Maret 2020 Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Ker harus ditunda karena belum ada kesepakatan di antara 5 pimpinan terkait RUU tersebut Berita kedua, Kamar Mayat Rumah Sakit Dharma Nugraha terendam banjir Rumah Sakit Dharma Nugraha Rawamangun, Jakarta Timur terendam banjir sejak pukul 3 adini hari waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 25 Februari 2020 Banjir masuk ke area bangunan rumah sakit hingga ketinggian 30 cm Rumah sakit tersebut memiliki lantai basement yang terdapat beberapa ruangan seperti ruangan genset, ruangan teknisi, dapur, hingga kamar jenazah Menurut salah satu staf rumah sakit, tidak ada pasien yang berada di kamar jenazah saat banjir melanda Berita ketiga, sidang gugatan banjir dari warga Kak Anis ditunda karena banjir Sidang lanjutan gugatan kelompok atau class action terkait banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta pada awal tahun ditunda Sidang ditunda karena akses menuju Jalan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terendam banjir pada hari Selasa 25 Februari 2020 Seperti diketahui, tim advokasi banjir Jakarta 2020 menggugat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bencana banjir besar yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu Mereka menuntut kerugian senilai 42 miliar rupiah karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak becus menangani banjir pada saat itu Berita keempat, mantan Presiden Mesir Husni Mubarak meninggal di rumah sakit Mantan Presiden Mesir Husni Mubarak meninggal di usia 91 tahun Mubarak dilaporkan meninggal ketika menjalani operasi di rumah sakit di kota Cairo, Mesir Namun tidak dipaparkan secara rinci mengapa dia harus menjalani operasi Mubarak dikenal sebagai pemimpin Mesir yang memerintah selama 3 dekade Namun, dia lengser setelah aksi unjuk rasa besar-besaran selama 18 hari pada tahun 2011 Berita kelima, Mall Aion Cakung diserang karena diduga sebagai dalang penyebab banjir Masa dengan jumlah sekitar 200 hingga 300 orang menggelar aksi demo di belakang Mall Aion Cakung di kawasan Jakarta Garden City atau yang biasa disebut JGC, Jakarta Timur pada hari Selasa 25 Februari 2020 Mereka menggelar demo karena menganggap kawasan JGC menjadi penyebab banjir yang menimpa kawasan pemukiman warga sekitar Tampak sebagian dari mereka ada yang beradu mulut dengan pihak pengelola dan beberapa sarana dan prasarana yang dirusak oleh masa Berita ke-6, pertama dalam sejarah Raja Arab Saudi menjamu Rabi dari Israel Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saudi dilaporkan bertemu dan menyambut pendeta Yahudi berbasis di Israel, Rabi David Ronson di Istana Kerajaan di Riyad pada pekan lalu Momen ini disebut sebagai hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah modern Jamuan Raja Salman ini juga dianggap sejumlah pihak menandakan keinginan Saudi untuk lebih membuka diri terhadap dunia barat Raja Salman bertemu dengan Rabi dari Israel saat menggelar dialog pusat antar budaya dan antar agama Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, jumlah rekening dengan saldo di atas 2 miliar rupiah turun pada Januari 2020 Lembaga penjamin simpanan melaporkan jumlah rekening simpanan dengan nilai saldo di atas 2 miliar rupiah Pada bulan Januari 2020 mengalami penurunan dibanding angka pada periode yang sama Jumlah rekening tersebut turun dari 283.263 rekening pada bulan Desember 2019 Menjadi 279.565 Berita kedua, pengusaha menyebut banjir kali ini adalah yang terparah Pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha truk mengklaim mengalami kerugian lebih dari 30 miliar dalam sehari ini Hal ini terjadi karena banyak truk yang tidak bisa beroperasi mengangkut barang-barang ekspor-impor akibat banjir yang melanda Jakarta Pada hari Selasa 25 Januari 2020 Mereka berharap pemerintah memberi perhatian pada dunia usaha yang terkena banjir dan masyarakat umum Selain itu, mereka juga menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan lagi manajemen dalam menanggulangi masalah banjir Berita ketiga, pengunjung mal anjlok 50% saat banjir melanda Jakarta Pada hari Selasa 25 Februari 2020, Jakarta dilanda oleh banjir yang cukup besar Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, DKI Jakarta, Alan Hidayat Menyebut sebagian besar mal di Jakarta tetap beroperasi meski banjir melanda Ia memperkirakan jumlah kunjungan ke mal tersebut turun sebesar 50% akibat banjir Alan menyebut penurunan tersebut karena sebagian akses jalan terdampak banjir sehingga masyarakat sulit untuk mengunjungi mall Berita keempat, agen perjalanan online Expedia, PHK 3000 karyawan Expedia Group akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK terhadap 12% dari total pegawainya Artinya, kurang lebih ada sekitar 3000 karyawan Expedia yang terdampak rencana PHK oleh perusahaan Expedia menyatakan langkah untuk PHK ini diambil setelah diketahui kinerja keuangan tahun 2019 Expedia yang mengecewakan Selain itu, Expedia juga akan mengurangi sejumlah proyek dan vendor Berita kelima, pemerintah beri tiket pesawat diskon hingga separuh harga Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Rianto Mengatakan pemerintah sudah menyusun kebijakan diskon tiket pesawat Novi menjelaskan ada tiga jenis diskon yang akan diberikan Pertama, diskon 45% dari harga tiket yang diberikan untuk tiket penerbangan pada maskapai full service Kedua, untuk pesawat medium kelas akan diberikan diskon tiket sebesar 48% Ketiga, maskapai low cost carrier akan mendapatkan diskon 50% dari harga tiket Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan insentif ke sektor pariwisata yang terimbas oleh wabah virus corona Berita teknologi Berita pertama, Realme X50 Pro 5G mulai dijual ke pasar global Realme X50 Pro 5G resmi di luar ke pasar global Handphone tersebut mengusung layar seluas 6,44 inci Super AMOLED Daya baterai pada ponsel ini sebesar 4200 mAh Dan didukung pengisian daya cepat 65W X50 Pro 5G memiliki 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera telephoto 12MP, kamera ultrawide 8MP, dan depth sensor 2MP Realme X50 Pro 5G akan dibanderol dengan harga sekitar Rp 9 juta Untuk konfigurasi RAM 8GB dan penyimpanan 128GB Kemudian, tipe RAM 8GB dan penyimpanan 256GB dihargai sekitar Rp 10 juta Dan untuk konfigurasi RAM 12GB dan penyimpanan 256GB akan dihargai sebesar Rp 11,3 juta Berita kedua, ponsel layar penuh Vivo Apex 2020 diperkenalkan akhir Februari Vivo awalnya dikabarkan bakal memperkenalkan ponsel Apex 2020 Dalam ajang Mobile World Congress atau yang biasa disebut MWC 2020 di Spanyol Tetapi rencana tersebut batal karena MWC batal digelar menyusul wabah virus corona Dikabarkan Vivo Apex akan diperkenalkan pada hari Jumat 28 Februari 2020 Lewat sebuah event yang digelar secara online Vivo Apex 2020 sendiri merupakan ponsel yang memiliki desain layar penuh tanpa bezel Untuk itu, sisi kiri dan kanan layarnya berdiagonal 6,45 inci yang dibuat melengkung dengan sudut 120 derajat Berita ketiga, RUU Perlindungan Data Pribadi membuat 5 pokok aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar rapat terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa disebut RUU PDP dengan Komisi 1 DPR pada hari Selasa 25 Februari 2020 Dalam draft regulasi itu disebutkan ada 5 pokok aturan Yang pertama, proses pengumpulan data dilakukan secara terbatas dan spesifik Sah menurut hukum, patut, dan transparan Kedua, pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuannya dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutahir, dan dapat dipertanggungjawabkan Ketiga, pemrosesan data pribadi harus melindungi keamanan datanya dari pengaksesan, pengungkapan, dan pengubahan secara tidak sah serta penyalahgunaan, perusahaan, dan atau kehilangan data pribadi Keempat, ketika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi pengendalinya memberitahukan hal itu kepada pemiliknya pada kesempatan pertama Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Berita keempat, DPR minta lembaga khusus untuk cegah penyalahgunaan data oleh pemerintah Pemerintah dan DPR tengah mengkaji rancangan undang-undang perlindungan data pribadi Menurut anggota DPR Komisi 1 dari fraksi Gerindra, Ian Permanas, regulasi itu saja tidak cukup Ian menilai perlu ada lembaga khusus dan independen yang mengawasi penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan data oleh pemerintah Berita kelima, Apple akan izinkan pengguna ganti aplikasi default pada iPhone Apple diketahui akan mengizinkan pengguna untuk mengubah aplikasi default dalam sistem operasi iOS Tidak hanya itu, Apple juga disebut akan memberikan izin kepala aplikasi streaming musik pihak ketiga Seperti Spotify dan Pandora untuk dapat memainkan musik di speaker pintar HomePod milik Apple Saat ini, HomePod hanya bisa memainkan musik dari aplikasi Apple Music Langkah baru Apple ini dikabarkan akan dilakukan pada antarmukanya di versi iOS 14 Namun, Apple masih belum memberikan konfirmasinya lebih lanjut terkait hal ini Berita ke-6, Telkomsel dan Excel mengalami gangguan jaringan Pada hari Selasa 25 Januari 2020, jaringan operator telekomunikasi XL dan Telkomsel dikabarkan mengalami gangguan General Manager External Corporate Communication Telkomsel, Aldin Hashim Menjelaskan hal itu disebabkan pemadaman listrik sebagai langkah antisipasi PLN Merespon banjir setelah hujan turun sejak hari Senin 24 Februari 2020 Grup Head Corporate Communication XL Aksiata, Tri Wahyu Ningsih Menjelaskan penurunan layanan internet XL juga disebabkan oleh pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri Semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendengar